Disini, ingin mengetahui sejarah tentang Jokotarup. Sekarang pakai bahasa Indonesia aja, biar enak dialognya. Saya nggak bisa bahasa Jawa, ini juga nggak bisa. Pertama sekali, siapa Anda? Itu belum-belum disebut Anda itu siapa. Aku buka sehari. Siapanya Nawang sih? Aku Nawang Jokotarup. Berarti Anda juga tahu tentang Jokotarup? Iya. Sekarang cerit aja. Jokotarup itu siapa? Aku temperatnya. Ada seorang yang dipunggung-unggu Yang di tinggal kelebihan oleh suami Dari suami yang doiran Tidak honganya Dari suami yang hampir Dari suami yang anak Dari suami yang hewan Soda Saat Dari suami yang hampir Awang-awang suami Tinghani yang hampir seorang pendakwah itu menarik dari laki-laki di atas kayu putih itu siapa sih pendakwahnya itu siapa? dia bukan dari panjang tapi beliau dari jauh sih betapa terkejutnya melihat di atas ruang air 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 dia lancur potong dia seorang putih saya buruk nggak? ini seorang putih berapa lagi? Pada saat dia berburu seekor burung Menunggu Tuhan Tapi di pertengah hutan Dia ditemui oleh seorang kaki tua Kaki itu hanya dengan saya Dan memberikan sebuah benda Kepada cukup orang Benar-benar akan alat untuk berpengar Setelah diberikan Apalagi setelah itu yang dilakukan di senang telaga Karena dia merasa melakukan Karena dia berdiri Dia melihat ada sebuah hidup Menti ada di atas benda yang diberikan Selendang beri siapa itu? 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 Kemudian Joko pun kembali membawa pakaian ibunya kembali berlari ke sendang teluku itu sesampainya di sana. Dia mendengar tangisan wanita itu, tangisan kesedihan karena kehilangan seledaknya. Joko pun kembali hanya berani melibatkan kejauhan, dia tidak berani menggantinya. Tetapi setelah wanita itu berkata, siapa saja yang bisa menolongku, jika dia wanita, maka dia akan menjadi saudara. Tetapi kalau dia laki-laki, maka akan aku jadikan dia sebagai suami. Dia menghabili wanita itu sambil melibatkan. Pakailah baju ini untuk menutup itu. Lalu wanita itu kata, bolehkah aku ikutmu? Wanita itu siapa sih? Simbok mutu. Siapa namanya? Lalu kembali. Kemudian menikah itu. Menikah-menikah. Untuk orang kata, mereka dapat melibatkan. Yang pernah diwini waksin. Atau Joko taruh semuanya berapa? Satu. Dwi na waksin. Terus mereka hidup bahagia. Bahagia. Dan Joko taruh semakin hebat. Hebat apanya? Dia diberikan banyak ilmu dan ilmu ketidjayaan Sehingga Jokotaru diangkat sebagai waktu wilayah Katanya Nawang Mulan dari Mediator kedua sempat meninggalkan Jokotaru Makhluk di tubuh Umi masih mengumbar cerita Jangan kemana-mana Tetap di dua dunia Memang perginya kemana? Katanya Nawang Mulan dari Mediator kedua Tuhan sempat meninggalkan Jokotaru Ibumu pergi dengan hati yang kecewa Kamu masih kecewa untuk kamu tetap seperti apa ibumu Memang perginya kemana? Ibumu kecewa setelah ketahuan bahwa Sule dan pakaiannya telah dicuri oleh Jokotaku Terus Awal Kaput bau Setelah kepergian Nawang Mulan Jokotaru membesarkan anaknya sendiri Lalu datanglah utusan dari majapan Raja Brawijaya Memutus orang anak untuk menemui Jokotaru Menemuin untuk apa? Menemuin untuk apa? Untuk pembeli yang gelar Gelar apa? Gia Gentaru Siapa anaknya yang diutus oleh Raja Brawijaya? Untuk kesini Yang ada di samping Jokotaru Buna Jauh Tetapi Sesampainya disini Beliau sakit Sehingga beliau memutuskan hidup-hidup kembali Tidak ada Yang berani mendekati Buna Karena penyakit kulitnya yang baik Tapi Dewi menang Yang melawan Bondan Sehingga Bondan merasa jatuh hati Terus mereka menikah? Iya Nawang Sidhan Bondan itu punya keturunan Ingat yang dikatakan Oleh seorang kakek pendakwa itu Kelak bahwa keturunan Jokotaru Akan sangat Berpengaruh besar di tanah Jawa ini Gunungnya dengan Makan Bagus memang ada kaitannya dengan Bondan itu Karena sayangnya Jokotaru terhadap Bondan Makan dengan Makan Gunung Bagus Terus kenapa sih apa Jakatarub dan keluarga lah disebutnya gitu dimakamkan di gunung itu Seseorang yang tingkatannya tinggi Berhak diletakkan di tempat yang tinggi Kalau yang menjaga tetap di lokasi ini siapa ada kenal? Siapa yang gak maksud? Makhluk gaib yang menjaga lokasi ini Kuluak Bang Karusimu baru Apa mereka punya tugas-tugas tertentu? Jangan terlalu jauh Engkau menjaburi urusan-urusan yang ada di sini Cukupkah sejarah yang ada di atas ini? Sudah? Sudah Tak lama Umi disadarkan Hakim apa kesimpulan dari perjalanan kita maun hari ini? Ya kita mengetahui adanya sebuah cerita tentang selendang yang disembunyikan Yang akhirnya diketahui Mungkin hikmah positif yang kita bisa ambil bahwasannya Segala sesuatu yang kita sembunyikan Lambat laun pasti akan ketahuan juga Artinya apa? Segala kesalahan kita yang disembunyikan dari orang lain Atau perbuatan-perbuatan dosa yang kita coba sembunyikan Ingat suatu saat pasti Allah akan tampakkan gitu Oleh sebab itu dari cerita ini mungkin salah satu hikmah Hikmah yang bisa kita ambil Jangan sekali-sekali kita menyembunyikan sesuatu gitu Karena apa? Dosa sekecil apapun pasti Allah akan tampakkan Baik Allah tampakkan di dunia maupun di akhirat nanti Terus ada kan juga Madyatur yang bilang ya Bahwa manusia itu bisa menikah dengan bidadari Lalu adanya kayangan itu menurut Islam sendiri itu ada gak sih takib? Sebenernya begini ya Bidadari itu memang Allah akan ciptakan gitu loh Tetapi sebagai pelayan orang-orang yang beriman di surga nanti Tetapi untuk masa sekarang tentu saja bidadari belum ada Yang saya bisa tangkap dengan ucapan bidadari Dengan ucapan kayangan itu adalah sejenis makhluk gaib Sejenis sebangsa jin yang bisa muncul di hadapan manusia gitu Terima kasih banyak Pak Pak Makasih banyak Pak Terus kenapa sih apa? Jakarta Rup dan keluargalah disebut itu dimakamkan di gunung itu Seseorang yang tingkatannya tinggi berhak diletakkan di tempat yang tinggi Terima kasih Terima kasih